Hati-hati dengan virus joker malware atau trojan ini Karena virus ini bisa mengambil data-data penting di hp android kamu Nah sahabat, virus joker perangkat lunak jahat malware keluarga trojan ini Dinilai memiliki kemampuan yang sangat berbahaya Karena dapat membaca isi pesan, mengambil daftar kontak dan mengumpulkan informasi perangkat Bahkan malware tersebut diam-diam bisa mendaftarkan korban Kelayanan protokol aplikasi nirkabel wireless, aplikasi protokol WIP Berbayar tanpa persetujuan pemilik perangkat Pada Juli 2020, perusahaan keamanan sibaraan QNK mendeteksi joker menyusup ke Google Play Store Diketahui telah aktif sejak Maret dan terindikasi telah menginfeksi jutaan perangkat seluler Sebelumnya pada September 2019, Google menghapus 24 aplikasi jahat yang diunduh lebih dari 472 ribu pengguna android Semuanya terinfeksi virus joker Nah sahabat, kamu juga gak mau kan virus joker ini mencuri data-data ponsel di hp kamu Nah berikut channel tutorial telah merangkum Itu cara memindai aplikasi berbahaya di hp android Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, berikut cara memindai aplikasi berbahaya di hp android Untuk langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya teman-teman Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kita geser ke bawah ya teman-teman Kita scroll ke bawah kemudian kita pergi ke menu keamanan teman-teman Langkah selanjutnya kita pergi ke menu google play protect Kemudian kita disini klik tanda pindai teman-teman ya Untuk memindai aplikasi berbahaya di ponsel android kamu teman-teman Kita klik pindai Kita tunggu loadingnya ya teman-teman ya Karena sedang memindai aplikasi berbahaya di ponsel android teman-teman Nah teman-teman disini ada notifikasi tidak ditemukan aplikasi yang berbahaya Nah jika kamu mendapatkan notifikasi seperti ini Berarti ponsel kamu tidak ada aplikasi yang berbahaya Atau tidak ada virus joker atau trojan atau malware ya teman-teman ya Nah jika kamu mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman Segera langsung hapus aplikasi tersebut ya teman-teman ya Karena aplikasi tersebut disisipi virus joker malware atau trojan ya teman-teman ya Kamu harus segera menghapusnya jika kamu mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman ya Kamu langsung saja hapus aplikasi tersebut Karena aplikasi tersebut sudah disusupi oleh virus joker atau virus malware atau trojan ya teman-teman ya Karena berbahaya untuk ponsel kamu teman-teman Nah teman-teman itu dia cara memilih aplikasi berbahaya di ponsel android teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya Dari channel tutorial dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya